Hadirin sekalian, kami bersyukur kepada calon presiden nomor 3, Bapak Gancar Panowo untuk menangkapi jawaban dari saat ini Bapak. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus, Bapak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka, statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Bapak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat kiri dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Iya pendidikan, iya kesehatan, ya. Dan dua, kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kalau coverage internetnya bagus, Bapak. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka, statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat kiri dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja, apa yang mesti kita lakukan, Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan dua, kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih.